Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba meng-update manual MIUI 12 dengan versi 12.0.0.0.0 dengan Android 10 di Xiaomi Redmi Note 8 untuk region Indonesia atau lebih tepatnya, untuk yang bergaransi resmi. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris berlengkapnya. Dan untuk informasi, tutorial kali ini bisa diterapkan tanpa memerlukan akses root dan terpasang TPRP. Dan yang pasti cara ini juga tidak akan menghapus data di handphone Xiaomi Redmi Note 8 yang kalian pakai. Dan dapat dipastikan semua aplikasi yang sudah terpasang tidak akan hilang atau terhapus. Atau dengan kata lain, semua data yang ada di handphone kalian dapat dipastikan aman 100%. Oke, kita lanjut saja ke tutorial secara update manual MIUI 12 di Redmi Note 8 dengan versi 12.0.1.0 dengan Android S10. Dan untuk informasi, versi MIUI yang sekarang saya pakai. Dan untuk informasi, versi MIUI 11 yang saya pakai adalah MIUI 11 dengan versi 11.0.0.7.0 dengan Android S9. Dan pastikan pula sebelum kalian mengikuti tutorial kali ini, kalian sudah mendownload file update recovery MIUI 12 versi 12.0.1.0 yang dapat kalian temukan di deskripsi video Dan setelah kalian mendownload file update MIUI 12 dan sudah menyimpannya di memori internal maupun memori eksternal, langgan berikutnya Masuk ke setelan atau setting Lalu pilih tentang telpon Lanjut pilih dan buka pembaruan sistem Langgan berikutnya, pilih titik 3 di pojok kanan atas Dan pilih paket pembaruan Dan jika pilihan menu pilih paket pembaruan belum muncul di handphone kalian, kalian hanya perlu Tab 5 kali atau lebih, icon atau menu angka 11 di MIUI 11 seperti ini Dan setelah muncul pilih paket pembaruan, masuk kembali ke titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih menu pilih paket pembaruan Langgan berikutnya, cari dan pilih file update MIUI 12 yang sudah kalian download, yang dapat kalian temukan di deskripsi video Oke setelah selesai, pilih file update MIUI 12, lalu klik icon centang atau OK Dan langgan pertama akan memverifikasi file untuk update MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 8 Dan harus dipastikan langkah ini berhasil sebelum kalian melakukan update secara manual Oke setelah muncul notifikasi, perbarui, perangkat akan otomatis mulai ulang Untuk diperbarui menjadi versi MIUI 12, versi 12.0.1.0 dengan Android S10 Dan kalian harus memilih mulai ulang dan perbarui Oke proses update sedang berjalan, kita tunggu prosesnya selesai Dan tampilan ini jika kalian mempertanyakan, tampilan ini adalah tampilan yang muncul Jika kalian sudah memasang custom recovery atau TWRP Tapi jika kalian belum memasang custom recovery, tampilannya akan berbeda Tapi untuk caranya akan sama seperti yang ada di video kali ini Oke setelah selesai, handphone kalian akan reboot atau restart secara otomatis Dan proses pembaruan akan sedikit memakan waktu yang cukup lumayan lama Jadi pastikan, baterai di handphone kalian berada di ambang 30% atau lebih Dan inilah tampilan amal MIUI 12 setelah kalian update di Redmi Note 8 Dengan versi 12.0.1.0 dengan Android S10 Oke pembaruan, update MIUI 12 versi 12.0.1.0 di Xiaomi Redmi Note 8 dengan Android S10 berhasil dan sukses 100% Oke setelah masuk menu, kita pastikan MiUI 12 dan versi 12 sudah berhasil dan Android S10 Lalu ke setelan Lalu pilih tentang telpon Oke, dan dapat dipastikan Mi U12 di Redmi Note 8 sudah berhasil kita update secara manual dan tanpa ada kendala Oke, dan Androidnya sudah berubah menjadi Android 10 Oke, sekian video tutorial cara update manual Mi U12 di Xiaomi Redmi Note 8 dengan versi 12.0.1.0 dengan Android S10 Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar Dan perlu kalian ingat, cara ini juga bisa diterapkan tanpa harus memerlukan akses root dan terpesang TPRP Dan cara ini juga tidak akan menghapus data ataupun aplikasi di handphone yang kalian pakai Dan dapat dipastikan cara ini aman 100% Sekian video kali ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton